Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to my English class Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Julia Nah, sebelum belajar dimulai, jangan lupa berdoa dulu Intro Intro Hello everyone, let's learn English Today, we are going to learn about label Are you ready? Let's begin now Do you know what is label? Well, I will tell you Label is an information containing the outer packaging of a product or goods Jadi, label adalah sebuah informasi yang terkandung di dalam kemasan luar dari suatu produk atau barang Kalian dapat menemukan label pada produk-produk seperti foods, drinks, medicine, or cosmetics Next, the purpose of label The purpose of label is to give detailed information about a product Jadi, tujuan dari label adalah untuk memberikan informasi detail mengenai suatu produk Kata kuncinya adalah detail information Next, there are informations in label Jadi, ini adalah informasi-informasi yang terdapat di dalam label First, ada name of the product Yaitu nama produknya Lalu ada content or amount Yaitu isi atau jumlah Description Yaitu penjelasan mengenai produk tersebut Ingredients Yaitu komposisi atau bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut Nutrition facts Nutrition facts yaitu informasi gizi Use yaitu kegunaan atau manfaat dari produk tersebut Direction to use yaitu petunjuk penggunaan Direction to store yaitu petunjuk penyimpangan Biasanya dijelaskan bahwa produk tersebut harus disimpan di tempat yang kering atau pada gereja tertentu And expiration dates Yaitu tanggal kageluarsa Di tanggal tersebut produk itu sudah tidak dapat digunakan lagi Untuk lebih jelasnya mari kita lihat Contoh dari label berikut Ini adalah label of foods Ada name of the product Yaitu nama produknya Biasanya ditampilkan dengan font yang besar Agar jelas terlihat Lalu ada description Yaitu penjelasan mengenai makanan tersebut Ada ingredients yaitu komposisi yang terkandung dalam makanan tersebut Dan nutrition facts yaitu informasi gizi Biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel seperti berikut Ada amount atau isi Biasanya ditunjukkan beratnya ya Dan yang terakhir ada expiration dates Yaitu tanggal kageluarsa Ingat ya pada tanggal itu makanan ini sudah tidak dapat dikonsumsi lagi Next yang ini adalah contoh dari label of medicine Atau label yang terdapat pada obat Ada name of the product Ingredients Use Direction to use Atau petunjuk penggunaan Disini kalian bisa lihat dari dosisnya Karena orang dewasa dan anak-anak biasanya dosisnya akan berbega Dan ada direction to store Disini dijelaskan store below 25 degree celsius Jadi harus disimpan di bawah 25 derajat celsius Well, itu tadi penjelasan tentang label Do you get it? Great Okay, that's all for me Thanks for watching See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.